Intro Assalamualaikum pemirsa, ribuan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Negara. Topik terkini kembali hadir untuk Anda, Seintan Mariana. Pemerintah melarang puka cantrang per 1 Januari lalu. Pertimbangannya, puka cantrang secara resmi ekstrim merusak ekosistem. Namun hal ini memicu unjuk rasa para nelayan. Mereka menuntut pemerintah, melegalkan kembali puka cantrang. Berikut laporan reporter Inge Dewi dan kamerawan Yogi Pramuditio. Pemirsa ribuan nelayan sedang melakukan aksinya di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Kebanyakan dari nelayan ini mereka berasal dari daerah Tegal. Dan saat ini salah seorang perwakilan dari nelayan sedang melakukan orasinya di atas mobil komando untuk menyampaikan berbagai macam penutupan. Salah satu hal yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan aksi demo ini adalah mereka menuntut pemerintah untuk melegalkan kembali alat tangkap cantrang atau yang disebut dengan payang di tingkat nasional. Dengan tidak membatasi ukuran growstone kapal. Karena menurut pala perayaan ini, pemberhentian penggunaan alat cantrang ini merugikan nelayan dan juga pengusaha tambang. Seperti hasil tangkapan dan juga hasil penjualan ikan yang sangat menurun. Demikian laporan kami dari Istana Negara Jakarta Pusat. Demikian topik terkini. Saksikan terus topik terkini hanya di Ante Vesaintan Mariana. Wassalamualaikum.